Halo konsumen cerdas, kalian siap belanja hari ini? Follow me! Ingat apa? Aku sedang belanja nih! Lalu tipsnya apa? Mau tau tipsnya apa? Ini dia! Yang pertama belanja jangan asal pilih. Sesuaikan dulu dengan kebutuhan agar gak nyesel nanti kalau udah dibeli. Bener kan kalau belanja gak asal pilih gak nyesel. Yang kedua teliti sebelum membeli. Cek tokonya, cek ulasannya, cek deskripsinya. Pokoknya semuanya deh! Baru setelah itu kamu bisa check out belanjaan kamu di keranjang. Yang ketiga jangan tertipu dengan harga murah. Realistis aja antara jenis barang dan harganya. Masa iya barang baru harganya segitu? Aduh! Yang keempat jangan tertipu dengan jenis barang yang menawarkan dengan serba instan. Seperti pemuti instan, peninggi instan, Penggandaan uang. Aduh! Pusing! Pakai akal sehat aja deh. Bahwa semuanya itu butuh proses. Tapi bagaimana kau udah terlanjur ketipu? Aku beli jasa, tapi jasanya rusak. Nah, jadi ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI, di mana hak dan kewajiban konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 4 dan pasal 5. Di mana kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut. Satu, selalu membaca dan mengikuti petunjuk yang ada. Dua, beritikat baik. Tiga, harus membayar sesuai yang telah disepakati. Empat, mengikuti penyelesaian sengketa. Sementara itu, hak konsumen diantaranya, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang terakhir yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Nah, jika kamu mengalami pelanggaran hak konsumen, silakan aja hubungi 08153 153 153. Atau, untuk info lengkapnya, silakan cek media sosial BPKN RI. Atau, bisa juga kalian download aplikasinya sekarang juga di Playstore. Bersama BPKN RI, mari kita wujudkan konsumen berdaya dan cerdas. Tentu saja di masa belanja era digital.